Intro Pemirsa rajia petugas gabungan dikelar di sejumlah tempat hiburan malam di Tanjung Pinang Dalam rajia tersebut 24 pengunjung diamankan 24 orang pengunjung di sejumlah tempat hiburan di Tanjung Pinang Terjaring rajia aparat gabungan yang terdiri dari Pemlantampal 4 Tanjung Pinang Angkatan Darat, Angkatan Udara Bersama Kepolisian, Satpol PP, dan Kantor Imigrasi Mereka yang terjaring rajia ini merupakan pengunjung tempat hiburan yang tidak membawa kartu identitas Para pengunjung yang diamankan petugas gabungan ini berasal dari tempat hiburan malam di Jalan Jenderal M.T. Haryono Kawasan Kompleks Bintan Plaza, Jalan Ravasari, dan Kawasan Jalan Sukaberenang Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Polisi Militer Angkatan Laut atau HUD POMAL Yang ke-73 sekaligus penegakan kedisiplinan bagi prajurit TNI dan Polri yang memasuki tempat hiburan malam Kita disini mengadakan gabungan dengan instansi-instansi militer TNI, AU, POM AU, POM AD, dan juga dari sipil Sampo PP, Imigrasi Sasaran yang kita capai disini kita cari, keluarga sipil dan TNI, dan juga anggota polisi Terus dari KTP ini merupakan juga program kerja POMAL Anggaran 2019 dan dalam rangka menyambut POMAL ke-73 Patuan di lapangan petugas gabungan yang mendatangi sejumlah tempat hiburan malam memeriksa satu persatu pengunjung Beberapa pengunjung terlihat gusat dan panik serta berusaha menghindar petugas Mereka yang terjaring dalam rahasia ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Tanjung Pinang untuk diproses dan didata Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, AINews melaporkan